Intro Halo semuanya Kembali lagi dengan aku Erisabeth Di episode Good Eat With Melly Nah kali ini Karena kemarin-kemarin kan aku udah share Menu sahur yang gampang banget Nah kali ini aku pengen share ke kalian Menu buka puasa yang gampang Mudah dan praktis Gak usah pake lama-lama Ini tips buat ibu-ibu kerja sih Yang kerja Terus itu pulangnya kayak mepet banget Buat buka puasa Ini menu cocok banget Buat kalian Yang terburu-buru Atau buat sawur juga bisa banget Jadi Bahan-bahan yang aku pake Dari sini ada daging sapi Jadi dagingnya Aku beli jadi Yang udah dipotong-potong Jadi lebih tipis gitu Dagingnya Terus itu buat bahan-bahannya Di sini ada bawang bombay Ada paprika kuning Merah dan hijau Aku pake tiga warna Kalau kalian gak mau pake paprika Juga kalian bisa skip aja Gak usah pake juga Gak apa-apa Dan di sini ada bawang putih Jadi yang terpenting itu Bawang bombay sama bawang putih Buat beef teriyaki kalian Nah buat saus-sausnya Di sini Keliatan kayak banyak banget ya Sebenernya Enggak sih Nah di sini aku pake answer ke kalian Kalau kalian gak punya Saos teriyaki Yang kayak aku ini Nah kalau kalian gak punya Yang kayak gini Kalian bisa skip aja Sebenernya saos teriyaki Dari Sawori Merek Sawori Mungkin kalian udah tau Kayak gini nih Ini udah enak banget guys Bentar ya mereknya gak akan liatan Ini sebenernya gak sponsor ya Cuma bener-bener Ini lumayan enak Lumayan enak Daripada kalian susah-susah Kalian bisa pake Saos teriyaki dari Sawori Terus itu pake kecam manis Dan minyak wijen Terus itu ada biji wijen juga Oke gampang banget kan So kita mulai Mulai-mulai-mulai Oke pertama-tama Kita tuangkan olive oil Atau minyak Kita masukin bawang putih Dan bawang bombay Tumis sampai harum Ini masukkan paprikanya Nah kayak gini Kalian boleh langsung masukkan Bagingnya Langsung kita masukkan Saos Di sini Saos teriyaki Aku mix pake Sawori Pecak manis Kaldu jamun Jangan lupa juga Masukin sedikit minyak wijen Oke Hmm harum banget guys Kita masak ya Sampai dagingnya juga Udah mengkepuk Udah meresap juga Kalau kurang Kalian bisa tambahin lagi Saosnya Oke guys guys aku sudah selesai masak ini hasilnya beef teriyaki sama aku tambahin 1 butir telur waaaah udah lapar belum? udah siap berbuka bersama sama aku mari makan jadi di atas ditaburin biji wijen jadi biar lebih muncantik dan pas kita makan juga lebih enak ada kacang-kacang mari makan makan guys lihat nih ya ini wuuu gimana caranya waaaah wuuu wuuu ayo makan hmm 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 enak banget 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 ini ini kayak dagingnya lihat dagingnya ya hmm hmm kayak telur kayak gini hmm hmm makan hmm maka hmm 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 maka hmm kalau aku dah cek lihat guys siapa suka telur kayak gini hmm 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 parah lihat nih hop diaduk-aduk sama nasi makan hmm hmm enak banget enak banget ada kerupuk pake kerupuk hmm 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 terus itu ada sambal loh aku kayaknya ini kurang pedas jadi aku pakein sambal terbang dari sambal mengeli oke oke jadi ini hmm sambal terbang itu teri bawang guys ups jadi kalau kalian beli siolnya bakal kayak gini tuh dan dia akan aman dan ini kayaknya setiap video aku akan promo terus sambal aku karena apa hmm karena ini bisa membantu temen-temen yang lagi males ngulek sambal gitu tuh ya ini dagingnya udah mau dikit ini diaduk-aduknya enak banget loh guys hmm 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 ini sambalnya kayak gini so merah banget kan kita ambil hmm hmm jadi ini bener-bener kering banget gak basah gitu wah kayaknya kebanyakan sambalnya hmm hmm sambal teri pake nasi hmm 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 enak banget hmm 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 pake terinya diaduk-aduk enak hmm 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 Ini udah tambah daging lagi Jadi sambolnya itu Pake nasi udah enak banget Kalo kalian campurin ke kerupuk juga mantap Aku lagi promo terus Kalian jangan marah ya guys Kayak gini Mari makan Enak banget Hmm Hmm Kamu habis Enak banget, kalian mesti banget cobain ini Simple, mudah Oke guys Dagingnya, gede banget ya Enak banget Hmm 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 Terakhir Hmm Hmm Enak banget, ya ampun Hmm Abis Oke guys, aku udah selesai makan By the way, aku lagi kesel nih Kemenponnya aku kan panjang Terus itu aku kesalan, aku udah bilangin nih Pak, kayak gini, 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 gini Aku pengennya gini, gini, gini ya Terus dia kayak, iya, iya, iya Kayak ngerti apa yang aku pengen gitu kan Tapi pas dipotong Hasilnya kayak gini, aku langsung cembetut Di salonnya, guys Kayak dia tau deh Kesel banget Gak, gak ada yang bisa Gak ada yang bisa Potong poni yang sesuai, aku pengen kan gitu loh So, aku pengen promodai Hahaha Ini adalah Produk aku, masakan aku, jualan aku So buat temen-temen yang pengen beli Ini boleh banget Disini kita banyak banget menunya Ada sambal teri Sambal cubang Petek Teri bawang Sama ebi Jadi, kalo yang biru ini Kalo yang teri ini Ini rempah-rempah Indonesia banget Dan ini bestsellernya Sambal Neng Eli Sama yang sambal cubang juga Ini cumi asin yang digoreng kering Terus itu ada Sambal bawang Kalo kalian makan ini Kalian gak bisa Tebak apakah ini Ini adalah Kenikmatan yang terhak Jadi dua ini adalah Bestseller Neng Eli Sebenernya semuanya sih Tapi yang paling rame Ya ini Mau jual berapa Juga tetap habis Yang dua ini Terus itu ada Sambal petek Buat kalian pengen cobain Ada sambal petek juga Dan ada teri bawang Tadi aku makan Sebenernya cubang sama terbang itu sama Cuman Dia teri dan ini cumi Komposisinya hampir sama Gitu Dan Ebi Ya Buat temen-temen yang pengen order Kalian bisa langsung ke instagramnya Addsambal Neng Eli Atau kalian kepo-kepoin dulu aja Kalo kalian penasaran Apakah sambal Neng Eli itu enak atau tidak Kalian bisa lihat di instagramnya Disitu banyak bentar saya kepanasan cuy Ah panas banget habis banget Kalian follow dulu aja Addsambal Neng Eli Instagramnya Kalian kepoin Dan disitu banyak banget testi Dari temen-temen kita Yang udah order Sambal Neng Eli Kalo kalian gak punya instagram Kalian bisa juga cek Di Shopee Shopee toko kita juga Sambal Neng Eli Kalian bisa cek Penilaian dari Pembeli di Sambal Neng Eli Oke Sebelum membeli Kalian cobain dulu aja Testi-testinya Apakah enak atau tidak Sekian dari video ini Terima kasih udah nemenin aku Aku Elisabeth Jangan lupa untuk cobain resep aku Karena ini simple banget Kalau kalian gak punya saus teriyaki Yang kayak punya aku Gak usah aja Kalian bisa pakein saus teriyaki Yang merek Saori Sekian dari video ini Sampai ketemu resep-resep selanjutnya Aku Elisabeth Sampai ketemu Kok ulang-ulang lagi Udah-udah Bye